Uang Indonesia untuk ikut Black Friday masih sangat terbuka Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi di Kansa TV Reaksi Channel Reaksi Iman Sagi Ya, sungguh sangat mengecewakan pertandingan semalam Antara Indonesia dengan Uzbekistan Harus berakhir dengan kekalahan Indonesia 0-2 Dan lebih menyesakan lagi sebenarnya Indonesia sempat unggul melalui Ferrari Namun setelah Wasid menengok video assistant referee atau FAR Ternyata Wasid menyatakan bahwa Ramadan Sananta Telah terlebih dahulu dalam posisi offset Walaupun ini hanya tipis, sangat tipis sekali Dan kita berharap sebenarnya Indonesia bisa lolos secara otomatis Kalau Indonesia menang atas Uzbekistan Tadi malam Lolos otomatisnya kemana? Lolos otomatis ke Olimpiade Namun sayang sekali Indonesia tidak dapat melaju ke final karena kalah Tadi malam Nah, disini kita akan membahas bahwa Peluang Indonesia untuk ikut Olimpiade masih sangat terbuka Karena Indonesia berpeluang untuk meraih tempat ketiga Berhadapan dengan Irak yang juga dikalahkan oleh Bipang Dengan skor 2-0 Dan jadwal Perebutan posisi ketiga Akan berlangsung di hari Kamis nanti Pukul setengah 11 malam Nah, kita harapkan Indonesia mampu meraih kemenangan Sehingga tiket otomatis Olimpiade dapat diraih Nah, seandainya Indonesia bisa menang Ini akan membuat sejarah yang luar biasa Nah, seandainya Indonesia kalah di perebutan tempat ketiga Dan hanya menduduki tempat keempat Masih ada kesempatan sebenarnya Untuk fly off Menghadapi Wakil zona Afrika Yaitu Guena Nah, yang penting yang kita harapkan Melawan Irak U23 Walaupun agak berat sebenarnya Kita berharap dan berdoa Agar Indonesia mampu Mengalahkan Irak Dan menempati posisi ketiga Seandainya Indonesia juara di Piala Asia ini Indonesia akan tergabung Di grup D Di sana ada Paraguay Mali dan Israel Seandainya Indonesia Renerak Di Piala Asia U23 ini Indonesia akan tergabung dengan Spanyol Besir Dan Republik Dominika Seandainya Nah, ini yang akan Kita nantikan Seandainya Indonesia Mampu Untuk di juara ketiga Karena kesempatan untuk juara pertama Dan juara kedua udah Habis Dan kesempatannya hanya Untuk dapat Di posisi ketiga Indonesia akan satu grup Dengan Argentina Maroko Dan Ukraina Nah, seandainya Indonesia kalah Pertandingan melawan Irak Nanti Indonesia hanya berada di urutan keempat Indonesia akan berhadapan dengan Playoff dengan wakil Afrika tentunya Wena Dan Kalau itu terjadi Andai Indonesia Menang di playoff itu Maka akan tergabung Dengan Perancis Selandia baru Dan Amerika Serikat Nah, kita tidak mau berandai-andai dulu Kita hanya Berharap Berharap Indonesia Mampu Menduduki Posisi ketiga Dengan mengalahkan Irak Nantinya di hari Kamis Sehingga Indonesia Atau Garuda Muda U23 ini Dapat mencetak sejarah Untuk lolos ke Olimpiade Pastinya Masyarakat Indonesia Akan Bangga sekali Dengan pahlawan-pahlawan Kita Ini begini informasi Kali ini Mudah-mudahan Apa yang kami sampaikan Bermanfaat Dan Jangan lupa Like subscribe channel ini Assalamualaikum Wr Wb Wb Sampai jumpa